Semua sudah selesai. Sebelum keberangkatannya, Kemuning menjalin hubungan asmara yang penuh cinta dan berjanji dengan Raditya, pemuda yang ia cintai. Raditya berjanji akan meminang Kemuning setelah ia menyelesaikan studinya di Turki. Kemuning menjalani kehidupannya sebagai mahasiswi dengan penuh semangat dan tekun. Ia tidak hanya fokus pada studinya, tetapi juga berusaha untuk beradaptasi dengan budaya dan lingkungan baru di Turki. Di tengah kesibukannya, Kemuning bertemu dengan Dewo, seorang pria Indonesia yang bekerja di restoran tempat Kemuning sering makan. Dewo yang baik hati dan humoris mulai menaruh hati pada Kemuning. Namun, Kemuning yang masih terikat janji dengan Raditya tidak dapat membalas perasaan Dewo. Seiring berjalannya waktu, hubungan Kemuning dan Raditya mulai diwarnai keraguan dan ketidakpastian. Raditya yang berasal dari keluarga berada, dihadapkan pada tekanan dari orang tuanya untuk segera menikah dengan pilihan orang tua, bukan dengan Kemuning. Hal ini membuat Raditya bimbang dan mulai menjauh dari Kemuning. Kemuning yang merasa diabaikan dan dihianati oleh Raditya, dihadapkan pada dilema yang berat. Di satu sisi, ia masih mencintai Raditya dan ingin mempertahankan hubungan mereka. Di sisi lain, ia juga harus mempertimbangkan masa depannya sendiri dan kebahagiaannya. Di tengah situasi yang penuh dengan keraguan dan kesedihan ini, Kemuning menemukan persahabatan yang tulus dan dukungan moral dari Dewo. Dewo selalu ada untuk Kemuning di saat-saat sulitnya, memberikannya semangat dan kekuatan untuk menjalani masa-masa beratnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati